Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Di tangan saya sudah ada satu kotak gerdus Yang tentunya yang lagi viral Buat teman-teman yang suka Utamanya itu suka karaoke Atau live streaming Live game Youtube, tiktok Maupun platform-platform sosial media yang lain Yang menjadikan Fitur live streaming Nah ini dia Ini adalah Boleh dikatakan amunisi Yaitu satu buah sound card dari Bonkyo Live sound card Wide condenser Mikrofon Ya Juga bisa mikrofon Dynamic Nah bungkusnya seperti ini ya Disininya support Mac Support Android Support Windows Ya 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 Karena live sound card Bonkyo ini tipenya berapa Yaitu tipenya F999 Mari kita buka Nah ini dia Bentuknya seperti ini Banyak potensi Ada 1,2,3,4,5 potensio Dan ada 2 Pader Potensio Slider Ada master Volume-pollum master Seperti ini bentuknya Nah disini baterai Nah disini baterainya ya Nah Live sound card ini Dilengkapi dengan baterai Satu buah baterai Dengan charging 5V 1A Output 44,1 kHz Sampling rate-nya Sampling bit-nya 16 bit Cukup bagus Good 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 Nah saya kenalin dulu nih Ada beberapa Port di belakang Fokuskan dulu Kita dari sini dulu Ada Port Charging 5.1A Type-C Ada Dynamic Mikrofon Untuk dinamik mikrofon Jack Jack Apa namanya ini Jack Kayak apa Mono ya Jack Pokoknya jack yang besi Terus ada OTG Ada OTG Untuk Kita colokkan Dari sini ke PC atau ke laptop Ada Jack Live 1 Ini untuk menuju Ke HP Ke handphone kita Kalau kita mau live Streaming Live 2 Juga sama Ada A Company Nah A Company Ini adalah untuk Input Input dari Aransemen Atau dari Alat musik Atau dari MP3 Dan lain sebagainya Intinya adalah Alkombornya adalah Input Ada Airphone Airphone ini Ada Airphone Ada headset Ini yang Harus kita bedakan Ya Sebentar Yang harus Kita bedakan Adalah Jack Airphone Dan Headset Ini sama Sama Untuk Ke Headset Atau Atau Ke Sound Active Atau Sound Power Active Biasanya Active Speaker Tapi bedanya Adalah Kalau Yang Airphone Itu Adalah Untuk Jack Yang Dua Ring Output Jadi Dia menghasilkan Output Audio Kalau Yang Headset Itu Untuk Yang Yang Tiga Ring Jadi Selain Dari Bisa Mengeluarkan Output Audio Juga Bisa Input Mic Condensor Yang Biasa Di Headset Bawaan HP Mic Condensor Ini Untuk Mic Condensor Mic Condensor 2 Juga Sama Seperti BM 800 BM 700 Dan Lain Sebagainya Mic Condensor Yang Butuh Phantom Power Karena Jack Ini Sudah Mengeluarkan Phantom Power Oke Selanjutnya Di bagian Interface Atau bagian Depan Yaitu Ada Pertama Yang Ini Ini Adalah Mic Untuk Membesar Atau Mengecilkan Mic Volume Mau dari Mic Dynamic Ataupun Mic Condensor Sama Saja Satu Volume Disini Yang Yang Kedua Yang Gede Ini Juga Ini Untuk Review Untuk Review Atau Efek Eho Ya Besar Kecil Tergantung Kebutuhan Dan Yang Untuk Yang Ini Adalah Treble Treble Untuk Menambah Treble Tentunya Middle Untuk Menambah Nada Mid Bass Untuk Menambah Nada Low Fungsinya Untuk Mid Bass Apa Treble Middle Bass Ini Fungsinya Adalah Untuk Ini Untuk Mic Bukan Untuk Instrument Musik Bukan Atau Untuk Jack Company Bukan Tapi Untuk Mengatur Nada Tinggi Atau Rendahnya Mic Oke Dan Yang Disini Adalah Tombol Record Ini Adalah Tombol Record Ini Bukan Untuk Record Maksudnya Recording Tapi Maksudnya Kalau Kita Live Di Platform Atau Live Di HP Otomatis Ini Harus Dibuka Ini Harus Dibuka Pool Biar Nanti Dari Live Ini Dari Jack Live Ini Outputnya Keluar Audionya Ke Handphone Yang Dibergunakan Untuk Live Kita Dan Yang Ini Adalah Special Effect Special Effect Volume Ini Berfungsi Untuk Efek Yang Ada Disini Ada Tepuk Tangan Ada Apa Ini Ketawa Ada Sorak Banyak Macam Dan Yang Ini Adalah Untuk Feeder Polu A Company Berfungsi Untuk A Company Yang Ini Dan Juga Berfungsi Untuk Bluetooth Dari HP Atau Bluetooth Musik Nah Ini Volume Yang Ini Fungsinya Adalah Untuk Monitor Fungsinya Adalah Untuk Monitor Keluaran Output Yang Keluar Dari Headset Airphone Ini Bisa Dari Sini Volume Ini Tidak Mempengaruhi Ini Satu Satu Misah Misah Ataupun Misah Misah Seperti Itu Kurang Lebih Dan Ini Tombol Power Ayo Kita Coba Kita Nyalakan Seperti Ini Guys Kita Langsung Colok Colok Ini Ini Adalah Charger Type Kita Colok Aja Kesini Tandanya Disini Akan Merah Kalau Lagi Mengisi Kalau Sudah Penuh Ini Hijau Lalu Kita Colok In Yang Ini Yang Ini Kalau Mau Dari Alat Musik Yang Ini Kita Colok Dengan Company Nah Berhubung Saya Belinya Satu Paket Dengan Handset Nah Ini Dia Saya Beli Paketannya Itu Dengan Headset Yang Sudah Dilengkapi Dengan Mikrofon Dari Produknya Logitech Ini Recommended Buat Live Streaming Rekomendasi Banget Yang Mikrofon Headset Ini Kita Akan Colok Tidak 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 Tombol Ada Ada Lobang Airphone Dan Headset Ini Kita Ke Headset Ini Masuk Ini Karena Apa Ada Untuk Mendengar Dan Untuk Mikrofon Jadi Colok Kita Ke Headset Jadi Ini Bisa Fungsi Ini Bisa Fungsi Nah Sekarang Kita Akan Coba Live Saya Akan Langsung Colok Ke HP Yang Untuk Record Ini Aja Nah Ini Suaranya Yang Sudah Masuk Melalui Ini C Sudah Masuk Dan Ini Nah Kita Coba Untuk Pengaturan Bass Tribel C C C C C Kita Tambahkan Tribel C C C Satu Dua Terbeda Middlenya C C C C Smart Tinggi Middlenya Juga Smart Suaranya Kedengaran Beda Bass C C Satu Dua C Seperti Itu Dan Ini Untuk Ribut Suaranya Seperti C C Saut Dua C Loh C Seperti Itu Dan Ini Ini Tombol Ipek Saya Contohkan Beberapa Seperti Ini Ini Ada Login Ketawa Tembakan Seperti itu ya Tombol Epeknya Dan Yang Ini Tombol Untuk Epek Maik Ini Tanpa Epek Saya Yang Ini Studio Recording Yang Ini Pro Yang Ini Pop Yang Ini MC MC Itu Lebih Ngebas Suaranya Lebih Ngebas Ini Untuk Karoke Nah Ini Elektronik Ini Autotune Autotune Ya C Loh C Seperti Itulah Dan Ini Epek Suara Seperti Ini Bell Voice Seperti Ini Nah Ini Seperti Ini Kurang Lebih Itu Nah Ini Untuk Monitor Ketelinga Kita Mendengarkannya Segede Apa Kita Butuh Suara Yang Masuk Ke Headset Kita Kan Coba Konekkan Bluetooth Kita Kunakan HP Satu Lagi Kita Buka Bluetooth Ya Bluetooth Terconnected Nanti Bluetooth Ter Ter Bacanya Adalah F999 Seperti Itu Kita Coba Can Play Music Kita Cari Ya Kita Copy Reiki Nah ini kan Belum keluar nih Musiknya Kita Dorong yang ini Ke atas Sesuai kebutuhan Kurang lebih Seperti itu Bisa Disimak Kalau Pengen Detail Tentunya Untuk Mendengarkan Suara Yang Dihasilkan Dari Soundcut Ini Menggunakan Headset Aja Ya Oke Ini Murah Ya Kalau Di Kelas Soundcut Mungkin Yang Beberapa Tipe Itu Merak Dua Banyak Ini Mungkin Agak Di Atas Karena Ini Memang Fiturnya Banyak Paget Yaitu Mic Kita Bisa Pake Tiga Mic Ada Jack Mic Tiga Light Nya Juga Ada Dua Ada Untuk Langsung Ke DAW Yang Komputer Ini Ada OTG Ini Bisa Untuk Ke DAW Ya Kisaran Harganya Kisaran 280 Oke Guys Terima Kasih Semoga Bermanfaat Atau Pencerahannya Ya Buat Yang Belum Tahu Yang Menyari Nyari Rekomendasi Soundcut Soundcut Untuk Yang Terbaik Untuk Live Dan Saya Rekomendasikan Adalah F999 Dengan Merak Bon Yo Oke Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di video Selanjutnya Atau Di video Lainnya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa